Intro Selamat malam pemirsa, TFRI Stasiun Maluku kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang terangkum dalam Maluku Antarnusa edisi hari ini, Rabu 22 November 2017. Maluku Antarnusa malam ini akan kami isi dengan berbagai liputan, di antara lain Masyarakat Desa Osong, Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur akan menolak aktivitas pihak PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise Penderita katarak di Kabupaten Seram Bagian Timur cukup tinggi Pemirsa itulah cuplikan berita utama yang akan mengisi Maluku Antarnusa malam ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi kami Bersama saya Alen Lekatompesi akan menyampaikan berita selengkapnya untuk Anda Pemirsa Masyarakat Desa Osong, Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur akan menolak aktivitas pihak PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise Boykot akan dilakukan bila hingga awal tahun 2018 pihak investor tersebut belum melakukan penanaman kelapa sawit Kinerja pihak PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise di Hutan Desa Osong Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur terus menuai protes Selain Komisi B, DPRD Seram Bagian Timur dan Organisasi Lingkungan Masyarakat Desa Osong juga mengkritisi kinerja pihak investor tersebut Kekesalan masyarakat Desa Osong memuncak setelah sekian tahun pihak PT Nusa Ina Agro belum juga melakukan penanaman kelapa sawit sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Masyarakat setempat menilai PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise tidak serius berinvestasi di Kecamatan Werinama dengan menanam kelapa sawit Mereka mengancam akan menolak aktivitas perusahaan tersebut bila tidak segera merealisasikan tujuan awal mereka yakni menanam kelapa sawit Kepala Desa Osong Hasan Liliyai menegaskan pihaknya sudah beberapa kali meminta pihak PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise menanam kelapa sawit namun permintaan tersebut belum kunjung dilaksanakan pihak investor Masyarakat setempat menerima kehadiran pihak PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise karena misi utama pihak investor adalah membuka perkebunan kelapa sawit Hasan Liliyai berharap Komisi BDPRD Seram Bagian Timur menindaklanjuti masalah itu agar segera dilakukan penanaman kelapa sawit bila tidak maka aktivitas perusahaan itu akan diboykot dari Werinama Seram Bagian Timur kontributor TVRI Mansur Boynau melaporkan Penderita Katarak di Kabupaten Seram Bagian Timur cukup tinggi jumlah warga di daerah itu yang diketahui menderita Katarak mencapai ratusan orang langkah pelayanan kesehatan mata gratis pun dilakukan untuk membantu warga yang menderita Katarak Ratusan warga di Kabupaten Seram Bagian Timur diketahui menderita Katarak jumlah ini disebut pemerintah Seram Bagian Timur sebagai jumlah cukup banyak pemerintah setempat memandang perlu penanganan intensif Katarak merupakan gangguan berupa keruh pada lensa mata yang biasanya bening dan akan mengaburkan penglihatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur Abas Rumah Tomirik mengatakan tingginya jumlah penderita Katarak di Kabupaten Seram Bagian Timur lantaran selama ini keberadaan mereka sulit terpantau karena mereka tidak memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan terdekat Ini kelihatan perlayanan kesehatan mata khususnya dalam hal operasi Katarak karena kita tahu bahwa penderita Katarak di SBT ini termasuk tinggi makanya ada kerjasama antara teman-teman yang terakhir dengan BMI 2B500 hal ini disebabkan kondisi geografis Kabupaten Seram Bagian Timur Rumah Tumerik menyebutkan jumlah penderita Katarak di daerah ini mencapai 400 lebih Hal itu diketahui saat Dinas Kesehatan Seram Bagian Timur bersama Palang Merah Indonesia Provinsi Maluku menggelar pelayanan kesehatan mata dan pemberian kacamata gratis bagi penderita Katarak di Kota Bula Selasa Pagi Rumah Tumerik mengatakan pelayanan kesehatan mata dilakukan dalam bentuk pemeriksaan mata hingga operasi mata bagi warga dengan Katarak yang sudah memprihatinkan langsung menjalani operasi Dari Bula Seram Bagian Timur, kontributor TVRI Mansur Buaynau melaporkan Dalam nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kota Ambon tahun 2018 telah disepakati pendapatan daerah sebesar Rp1.166.000.000.000 lebih Pendapatan tersebut sebagian besar bersumber dari penerimaan pos PAD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah Dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Ambon di tahun 2018 sesuai kebijakan umum dan prioritas Flavon Angkaran Sementara APBD 2018 telah disepakati pendapatan daerah sebesar Rp1.166.000.000.000 lebih Pendapatan tersebut bersumber dari PAD pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta penerimaan lain-lain Sementara target penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan APBD tahun 2018 disepakati sebesar Rp889.000.000.000 lebih Penerimaan dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi khusus fisik dan non-fisik, serta dana alokasi umum Hal ini disampaikan Wali Kota Ambon kemarin pada paripurna ke-6 masa persidangan ke-3 2017 DPRD Kota Ambon dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum dan prioritas Flavon Angkaran Sementara APBD Kota Ambon Tahun Angkaran 2018 Menurut Wali Kota, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon 2018 diproyeksikan berada pada kisaran 6,2 hingga 6,6 persen Kategori lapangan usaha yang diproyeksikan akan bertumbuh positif dan menopang pertumbuhan ekonomi yaitu pada sektor perdagangan besar dan eceran serta kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial Sementara naiknya tarif dasar listrik serta konversi penggunaan bahan bakar minyak ke gas untuk konsumsi rumah tangga diperkirakan mempengaruhi pertumbuhan PDRB Kategori pengadaan listrik dan gas Pelaksanaan pembangunan di tahun 2018 nanti menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Kota Ambon dalam 5 tahun ke depan Terkait hal itu, pembangunan di tahun 2018 akan difokuskan pada penyelesaian infrastruktur peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, sosial, dan ketertiban, dan ketentraman Di samping itu perhatian juga akan diarahkan bagi bidang pendukung lainnya demi keberlangsungan penyelenggaran pemerintahan dan masyarakat Sementara Ketua DPRD Kota Ambon berharap apa yang diupayakan bersama ini akan bermanfaat bagi masyarakat ke depan Melki Latusawo, Lesarlas Bolaman, melaporkan Pemirsa, pasca pengalihan guru SMA dan SMK dari Kabupaten Kota ke Provinsi Banyak hak-hak guru yang terabaikan Lebih dari 200 guru SMA di Provinsi Maluku belum mendapatkan tunjangan sertifikasi sejak Januari hingga Oktober tahun ini Para guru meminta pemerintah Provinsi Maluku untuk segera menyelesaikan masalah guru di daerah ini Mulai Januari tahun 2017 Seluruh guru SMA, Sederaja dan SMK di Tanah Air dialihkan statusnya dari pegawai pemerintah Kabupaten Kota menjadi pegawai pemerintah Provinsi Di Maluku pengalihan status tersebut awalnya berjalan mulus Dalam perjalanannya masalah mulai bermunculan Pembayaran tunjangan sertifikasi misalnya yang tertunda sekian bulan Saat masih di Kabupaten Kota pembayaran tunjangan sertifikasi berlangsung lancar Sebaliknya ketika dialihkan ke Provinsi Pembayaran mulai tersendat Tahun 2017 ini Ketersendatan mulai terjadi sejak Januari hingga Oktober Menurut pengakuan para guru ketika berproses di Provinsi Mereka diperharapkan dengan berbagai kendala Bahkan operator Dina sering mengatakan bahwa yang belum menerima dana sertifikasi sejak Januari hingga Juni tahun ini dinyatakan hangus Pernyataan hangus ini yang membuat para guru tidak menerimanya Mereka mengatakan mereka telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Olehnya itu hak-hak mereka sebagai tenaga guru yang profesional harus dihargai sesuai undang-undang Mereka bahkan meminta pemerintah Provinsi Maluku untuk mengintervensi permasalahan dimaksud Salah satu guru SMA di Kota Ambon mengatakan pasca pengalihan sering dijumpai berbagai masalah dalam tugas dan tanggung jawabnya padahal mereka telah melaksanakan tugas sesuai tupoksi Olehnya itu pemerintah Provinsi Maluku harus segera mengintervensi agar persoalan ini dapat segera terselesaikan secara baik Kita setelah ikut perkembangan sampai dengan saat ini Hak-hak guru itu banyak yang masih diabeikan Oleh sebab itu dari tempat ini kami selaku guru di lapangan minta agar pihak-pihak yang menengani sertifikat ru harus diperjuangkan Karena kita lihat ada yang tidak memenuhi perseratan kok haknya bisa direalisasi Sementara yang punya jam-jam sesuai dan ketentuan yang berlaku itu tidak pernah diberikan kewenangan itu Yang kita lihat setelah kita memperalian dari kota ke provinsi Ini banyak yang masalah yang kita sampai dan hari ini juga menjadi pertanyaan bagi kita Di Maluku masih banyak guru SMA, Sederajat, dan SMK yang belum menerima dana sertifikasi tahun 2017 sejak Januari hingga Juni Informasi yang berhasil diimpun menyatakan awalnya lebih dari 400 guru SMA, Sederajat, dan SMK di Maluku yang belum menerima dana dimaksud Namun seiring berjalannya waktu jumlah itu semakin berkurang dan kini tinggal 200 lebih guru di daerah ini yang belum sama sekali menerima dana sertifikasi tahun 2017 sepeserpun Otis Kota Dini melaporkan Anggota TNI dari berbagai kesatuan di lingkungan Kodam 16 Patimura membantu pembangunan gedung gereja Jemaat Galala Hatiwe Kota Ambon Hal itu terlihat dengan keterlibatan para prajurit TNI dalam melakukan pengecoran lantai 2 gedung gereja Immanuel Gatik Kebersamaan TNI dan rakyat tidak hanya sebatas mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Menunggal TNI dan rakyat diwujudkan dalam berbagai aspek seperti pada pembangunan sarana ibadah Di Ambon anggota TNI sering membantu rakyat membangun sarana ibadah Hal ini terlihat dalam kegiatan pembangunan gedung gereja Immanuel Jemaat Galala Hatiwe Kecil Ketua Majelis Jemaat Gatik Pendeta Joy Saimi Mananlesi mengatakan keterlibatan anggota TNI dalam pembangunan gereja Immanuel sejak dilakukan peletakan batu pertama bulan Mei lalu Jemaat dan panitia pelaksana mengapresiasinya serta memberikan penghargaan yang tinggi atas partisipasi TNI dalam pembangunan gedung gereja Immanuel Gatik Yang terlibat di dalam pengecoran lantai dua gedung gereja Immanuel Galala Hatiwe Kecil adalah bapak-bapak dari Pela Gandong itu mesin itu lama dan juga dari Jemaat tetapi juga dari TNI yang terlibat bersama-sama untuk melakukan pengecoran lantai gedung gereja Immanuel Galala Hatiwe Kecil Ya dari pengalasan batu alas itu Polri ambil bagian TNI Polri ambil bagian pembongkaran gedung gereja ini TNI Polri ambil bagian juga Pak Untuk itu di kesempatan ini saya juga menyampaikan banyak terima kasih untuk Pak Panglima di mana sudah boleh membuka kesempatan untuk Nabi Wajan dalam kebersemahan dengan kami dalam proses pekerjaan ini Gedung gereja Immanuel Gatik direncanakan berlantai dua Lantai satu gedung gereja itu disediakan sebagai ruang sirbaguna sementara lantai dua sebagai tempat ibadah Gedung gereja Immanuel direncanakan rampung akhir tahun 2018 dengan anggaran yang disediakan penitia sekitar 10 miliar rupiah Anggaran tersebut bersumber dari Jemaat dan donatur serta bantuan dari pemerintah Hamzatomia melaporkan Pemirsa hubungan persaudaraan Pela antar negeri di Maluku terus terawat sebagai suatu kekuatan untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang Hal itu terlihat dengan harmonisnya persaudaraan Pela antara warga negeri Hatiwe Kecil dan negeri Hitomasing maupun hubungan antar Desa Galala dan negeri Hitulama Hubungan persaudaraan Pela antar warga negeri Hatiwe Kecil dan negeri Hitomasing telah terjalin sejak nenek moyang mereka demikian juga dengan hubungan persaudaraan antar warga Desa Galala dan negeri Hitulama persaudaraan Pela warisan nenek moyang keempat negeri tersebut hingga kini tetap terjaga dengan baik jalinan persaudaraan Pela antar negeri selalu di eratkan melalui berbagai kegiatan dalam kegiatan pembangunan misalnya warga negeri yang memiliki hubungan Pela saling membantu suasana kebersamaan antar negeri Pela itu terlihat dalam kegiatan pengocoran lantai 2 Gidung Gereja Immanuel Galala Hatil Kecil Gatik yang berlangsung Rabu Pagi puluhan pemuda dari negeri Hitulama dan Hitomasing membantu saudara mereka di jemaat Gatik untuk melakukan pengocoran lantai 2 Gidung Gereja Immanuel Pejabat Pemerintah Negeri Hitomasing Edwin Selamat mengemukakan melalui kegiatan seperti ini hubungan persaudaraan Pela akan semakin erat kegiatan pengocoran Gereja Hatiwe Galala Kecil ini merupakan sebuah tanggung jawab bersama antara orang-orang saudara dimana Bapak Raja Hatiwe dan Galala bersama-sama dengan panitia pembangunan gereja telah kunjungi kami pemerintah negeri Hitomasing dan Hitulama untuk bersama-sama melakukan pengocoran ini bukan saja pengocoran ini tapi awal bangun gereja ini punya juga kita sama-sama selalu menjalin hubungan begitu pun kalau pekerjaan-pekerjaan di Hitomasing dan Hitulama juga itu masyarakat Hatiwe Kecil dan Galala ini juga dilibatkan semua Raja Negeri Hatiwe Kecil Yosias Muriani mengatakan hubungan persaudaraan antara negeri Pela akan terus dirawat saat ini pemuda Hitomasing dan Hitulama yang melakukan kunjungan ke Gatik untuk membantu pembangunan gedung gereja harapannya tahun-tahun mendatang warga Gatik akan berkunjung ke Hitulama maupun ke Hitumesing kunjungan itu akan dilakukan warga Gatik untuk melakukan kegiatan negeri maupun selatu rahmi dalam acara keagamaan Sebelumnya pemuda Hitulama dan Hitumesing juga terlibat dalam pembongkaran gedung gereja Immanuel Gatik hingga peletakan batu pertama Mei lalu Hamzatomiya melaporkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon hari ini melakukan launching 10 judul buku teks dan buku ajar 10 judul buku teks dan buku ajar tersebut langsung dibedah usai launching dimaksud 10 judul buku teks dan buku ajar yang dilongsing itu antara lain manajemen konflik manajemen pendidikan evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan struktur komunitas Gatstropoda di zona pasang surut Pulau Ambon serta inovasi pembelajaran buku teks dan buku ajar tersebut ditulis para dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon buku-buku tersebut setelah di launching dapat digunakan oleh mahasiswa baik sebagai buku teks maupun sebagai buku ajar Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Profesor Ratumanan mengatakan tujuan dari launching buku teks dan buku ajar ini untuk lebih memotivasi para dosen untuk terus menulis penulisan buku teks dan buku ajar ini juga dinilai sangat baik bagi pengembangan akademik di Universitas Patimura Ambon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Profesor Teresa Lawrence mengatakan para dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon untuk terus melakukan penulisan buku penulisan buku ini akan berdampak pada pengembangan akademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan maupun di Universitas Patimura secara luas dirinya juga mengajak para dosen untuk senantiasa melakukan penelitian dan hasilnya dimasukkan dalam jurnal maupun buletin Fakultas maupun Universitas Patimura jurnal maupun buletin tersebut bila dianggap lengkap dapat dibukukan selanjutnya jurnal maupun buletin tersebut akan dibukukan dan diseleksi untuk diterbitkan apalagi saat ini dalam penulisan buku teks dan buku ajar akan mendapat bantuan dana dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi perhatian Kementerian ini diharapkan memberi spirit bagi para dosen untuk terus melakukan penulisan baik sebagai buletin, jurnal maupun sebagai buku teks dan buku ajar di Unpati Rektor Universitas Patimura Prof. MJ Sabteno ketika melonsing buku teks dan buku ajar pagi tadi mengatakan launching yang dilakukan hari ini merupakan sekian kalinya dilakukan Universitas Patimura Ambon dirinya mengatakan sebagai dosen yang bersangkutan harus mampu untuk mengajar, membimbing, dan menulis hasil pemikiran dosen dapat dituangkan dalam buku untuk diaplikasikan kepada mahasiswa di Universitas Patimura Ambon sebab sebagai seorang dosen kalau dia hanya mengajar dan membimbing, dan dia tidak bisa menulis ternyata dia ada kurang di situ dosen harus mengajar dia harus mengajar membimbing, dan menulis karena dia membimbing itu kan membimbing hasil karya mahasiswa yang ditulis pada mahasiswa jadi kalau seorang yang membimbing tidak mampu menulis ya berarti tidak mampu dia harus punya kemampuan menulis juga dan dia harus perhatikan dia untuk menulis dengan begitu pikiran-pikirannya hasil-hasil pemikirannya itu dituangkan dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca kepada orang lain jadi setiap hari dia mengajar kemudian dia menulis dalam bentuk buku itu adalah mengkritisasi dari pikiran-pikiran yang ada pada seorang dosen khususnya seorang guru besar setelah di launching dua judul buku dari sepuluh buku tersebut langsung dibedah rektor berharap ke depan kondisi ini harus didudukan dengan baik sehingga ada masukan maupun perbaikan-perbaikan terhadap buku yang diterbitkan agar lebih baik lagi artinya sebelum di launching setiap buku yang ditulis harus dibedah Otis Kota Dini melaporkan Pemirsa BPTP Balit Bangtan Maluku mengembangkan hasil inovasi tepung sagu menjadi aneka produk yang bernilai ekonomi upaya itu dilakukan BPTP Balit Bangtan Maluku untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan pangan lokal sagu sagu dikenal sejak dulu sebagai makanan pokok orang Maluku beberapa tahun terakhir BPTP Balit Bangtan Maluku telah melakukan inovasi terhadap tepung sagu menjadi produk olahan Kepala BPTP Balit Bangtan Maluku Yusuf mengatakan ragam produk dihasilkan melalui inovasi tepung sagu BPTP Balit Bangtan berkeinginan agar sagu tidak sekedar makanan pokok namun menjadi produk yang akan mendatangkan pendapatan bagi masyarakat berbagai produk olahan dari tepung sagu seperti biskuit bangket brownies kerupuk dan mie instan telah disosialisasikan kepada masyarakat Yusuf berharap hasil inovasi petugas BPTP Balit Bangtan tersebut dapat dilakukan masyarakat sehingga ekonomi mereka dapat meningkat kalau nilai tambah sudah banyak kalau untuk nilai tambah dari sagu dalam bentuk pengolahan pangan sudah cukup banyak teman-teman sudah pernah mencoba menjadi brownies kemudian menjadi kue dan itu sudah dipamerkan pada hari pers nasional di Maluku kemarin hasil kajian BPTP Balit Bangtan di sejumlah kabupaten kota di Maluku hutan sagu saat ini nyaris habis hal itu dikarenakan banyak hutan sagu di ahli pungsikan menjadi lahan pemukiman penduduk dan perkantoran pemerintah maupun swasta BPTP Balit Bangtan telah berkoordinasi dengan pihak terkait maupun pemerintah Provinsi Maluku agar hutan sagu dilestarikan Hamzat Tomia melaporkan Kepala SMA Negeri Satu Ambon Dr. Randa C. Mustamu mengatakan puluhan alumni SMA Negeri Satu Ambon telah berhasil menjadi perwira TNI Angkatan Laut puluhan perwira TNI Angkatan Laut itu kini sementara menjalankan tugas pengabdian mereka kepada bangsa dan negara SMA Negeri Satu Ambon sebagai salah satu sekolah unggulan di Maluku memiliki kesempatan bersama sekolah lainnya sebagai salah satu tempat promosi Taruna Akademi Angkatan Laut kunjungan seperti ini sekaligus sebagai ajang promosi untuk merangsang siswa masuk Taruna Akademi Angkatan Laut yang nantinya dapat mendarmabaktikan dirinya kepada bangsa dan negara Kepala SMA Negeri Satu Ambon Dr. Randa C. Mustamu dalam kesempatan itu memberikan respon positif terhadap kegiatan promosi tersebut diharapkan dengan kegiatan ini para siswa dapat termotivasi dan mau menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut jadi motivasi yang penting adalah mereka bisa melihat bahwa lewat jalur ini mereka juga bisa menjadi generasi muda bangsa yang berarti terhadap darurat dan jadi perwira dan kalau lihat Taruna-Taruna yang gagal cantik ini juga memotivasi anak-anak kami untuk mereka juga termotivasi begitu agar kelak nanti itu adik-adik kami bisa melanjutkan penjaman kami seperti ini beritarunah dan nantinya akan menjadi seorang TNT yang dimana TNT itu akan melindungi negara-negara Indonesia ini batas-batas wilayah Indonesia ini untuk mengecekkan negara ini agar kita aman tidak ada yang dibanding bangun dari negara lain Mustamu menyebutkan puluhan lulusan dari SMA Negeri 1 Ambon yang tercatat mengikuti seleksi Taruna Akademi Angkatan Laut dan sebagiannya telah menjadi perwira hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi SMA Negeri 1 Ambon promosi Taruna Akademi Angkatan Laut diisi dengan arahan oleh para mantan Taruna meliputi proses pendaftaran serta pemberian materi pemberian materi lebih diarahkan pada penguatan kesehatan jasmani wawancara psikolog dan akademik Abu Sahubawa dan Kurniawan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!